Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Sport MMA Kembali disini kita akan mengulas kabar-kabar terbaru dan tentunya terupdate seputar dunia MMA khususnya UFC Dan yang akan kita bahas adalah UFC 278 Kondisi fisik Kamaru Usman rusak, Leon Edwards siap mencuri sabuknya Leon Edwards menilai UFC 278 akan menjadi panggung yang tepat untuk melucuti sabuk juara kelas welter UFC milik Kamaru Usman Leon Edwards akan menantang Kamaru Usman pada ajang UFC 278 yang dijadwalkan di Vipin Smart Home Arena Amerika Serikat Tepatnya pada Minggu 21 Agustus 2022 7 tahun lalu pada Desember 2015, Edwards dan Usman pernah saling berhadapan untuk melakoni pertarungan mereka Usman menjadi pemenang pertarungan pertama melalui hasil keputusan angka mutlak Sejak meraih kemenangan tersebut, pertarung asal Nigeria itu terus membangun resume sampai membuat namanya lebih terpandang Kamaru Usman mendapatkan sabuk juara kelas welter UFC usai melucutinya dari Tyron Wartley pada UFC 235 pada Maret 2019 silam Usman telah mempertahankan tahta di kelas welter dalam 5 kali pertarungan Ketika Usman terus membangun warisannya di UFC, Edwards juga demikian Edwards terus berkembang Dia tidak pernah kalah dalam 10 pertarungan sejauh ini Namun, karir pertarungan Inggris itu sempat berhenti ketika UFC kesulitan mencarikan lawan Bahkan Leon Edwards pernah akan mendisabung melawan Hamzat Cimaev yang saat itu belum mendapatkan peringkat di kelas welter UFC Namun sayangnya rencana pertarungan Edwards melawan Cimaev selalu berantakan Keduanya silih berganti terkena COVID-19 sehingga menggagalkan 3 jadwal berduel Kegagalan menunggu Cimaev membuat Edwards harus melakoni duel melawan Belal Muhammad dan Nathias pada 2021 Pertarungan melawan Belal Muhammad berakhir anti-klimak setelah Edwards mencolok mata sang lawan Hingga duel diselesaikan dengan hasil no contest pada Maret 2021 Tiga bulan berselang atau tepatnya pada Juni 2021, Edwards disabung melawan Nathias Kemenangan meyakinkan di petik Edwards usai menumbangkan Nathias melalui keputusan angka mutlak Setelah menyelesaikan bentrokan melawan pertarung Amerika Serikat itu, Leon Edwards tak kunjung mendapatkan duel perebutan gelar Pertarung 30 tahun itu harus menunggu giliran ketika UFC lebih memilih mengandu kamar Usman melawan Jorge Masvidal dan Colby Covington Setelah lama menanti, Edwards mendapatkan kesempatan untuk melawan Usman pada UFC 278 Agustus 2022 ini Edwards kemudian menceritakan kegiatan selama menanti UFC memberikan jadwal melawan Usman Yang saya lakukan hanya berlatih Misalnya, seperti pertarungan melawan Hamzat Simmayev yang gagal 3 kali Begitu diucap Edwards Saya telah melakukan banyak camp dan mengalami peningkatan pesat Sekarang adalah waktu yang tepat untuk bertarung Saya pikir beberapa tahun sebelumnya bisa dianggap berkah terselubung Itu memberi saya waktu mengasah kemampuan dan memoles sesuatu yang saya butuh untuk ditingkatkan Usman terus bertarung Dia juga pernah terkena serangan Tubuhnya rusak dan saya pikir adalah waktu yang tepat untuk mengalahkannya Tapi saya tidak akan masuk ke sana dengan pemikiran seperti itu Saya akan bersiap untuk apa yang disebut sebagai yang terbaik untuk pawn for pawn Begitulah kata Edwards menambahkan Leon Edwards tak menganggap Usman seperti pada pertemuan mereka Sejak pertarungan 7 tahun lalu Edwards dan Usman sama-sama terus berkembang menjadi tak terkalahkan Sekarang ini pertarungan yang sama sekali berbeda dari 7 tahun yang lalu Begitulah sutur Edwards Saya memandang dia pertarung yang berbeda Seperti seorang lawan baru Itu fokus utama saya Dia telah membuat peningkatan dan begitu juga dengan saya Saya bersemangat untuk masuk melawannya dan menunjukkan diri bahwa saya nomor 1 Begitu kata Edwards menambahkan lagi Terima kasih telah menonton!